Pernah nggak sih kalian merasa kayak kalian baru aja ngalamin hari yang super buruk dan rasanya pengen banget berbagi semua detailnya di media sosial? Kayak semua orang harus tahu apa yang kalian rasain. Tapi, pernahkah kalian mikir tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika kita terlalu banyak berbagi informasi pribadi? Oversharing itu ketika kita membagikan terlalu banyak informasi pribadi dengan orang lain, terutama di media sosial. Ini bisa jadi segala hal, mulai dari masalah hubungan yang rumit, keluhan sehari-hari yang nggak ada habisnya, sampai detail-detail kecil tentang kehidupan kita yang mungkin sebenarnya nggak perlu diketahui banyak orang. Mungkin kalian merasa, dengan berbagi lebih banyak, kalian bisa mendapatkan perhatian, dukungan, atau merasa lebih dekat dengan orang lain. Tapi kadang, kita nggak sadar kalau kita udah membagikan lebih dari yang sebenarnya perlu. Kenapa sih kita bisa terlalu banyak berbagi? Ternyata, ini bisa berhubungan dengan beberapa aspek. Misalnya, ada orang yang merasa kesepian atau terasing, dan mereka menggunakan media sosial sebagai cara untuk mencari koneksi dan perhatian. Mereka mungkin berpikir, kalau aku berbagi lebih banyak, aku bisa merasa lebih dekat dengan orang lain. Selain itu, ada juga yang overshare karena mereka mencari validasi dari orang lain. Mereka merasa bahwa dengan membagikan lebih banyak detail pribadi, mereka akan mendapatkan dukungan atau pengakuan dari teman-teman online mereka. Ini seringkali berhubungan dengan kebutuhan untuk merasa dihargai dan diperhatikan. Beberapa orang juga mungkin overshare karena mereka merasa tidak nyaman atau tidak aman dalam hubungan sosial mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa berbagi informasi pribadi adalah cara untuk membangun hubungan atau mendapatkan simpati. Dalam beberapa kasus, oversharing bisa jadi tanda adanya masalah dengan kecemasan sosial atau gangguan mood. Namun oversharing ini seringkali membawa dampak negatif yang mungkin belum kalian pikirkan. Misalnya, bayangkan kamu baru aja mengalami pertengkaran besar dengan pasangan kalian. Kalian memutuskan untuk memposting semua detail pertengkaran itu di media sosial. Meskipun kalian niatnya mungkin untuk meluapkan perasaan atau mencari dukungan, informasi yang terlalu pribadi ini bisa bikin orang lain merasa tidak nyaman. Kadang, komentar-komentar yang masuk malah bikin kalian merasa lebih buruk. Di tempat kerja juga bisa jadi masalah. Misalnya, kalau kalian sering curhat tentang pekerjaan atau rekan kerja di media sosial, meskipun mungkin kalian cuma pengen melepaskan stres, hal ini bisa mempengaruhi citra profesional kalian. Orang-orang mungkin melihat kalian sebagai seseorang yang terlalu emosional atau nggak profesional. Dan ini tentu saja bisa berdampak pada reputasi kalian di tempat kerja. Kita lihat beberapa contoh nyata. Mungkin kalian pernah lihat seseorang yang memposting tentang penyakit mereka secara sangat detail, lengkap dengan foto-foto dan informasi medis yang mendalam. Meskipun niatnya mungkin untuk mendapatkan dukungan, informasi ini malah bisa bikin mereka merasa lebih terpapar dan rentan. Dan kadang-kadang, komentar-komentar yang masuk bisa bikin mereka merasa lebih buruk. Atau mungkin kalian pernah lihat seseorang yang membagikan setiap detail liburan mereka, dari jadwal harian sampai lokasi tepatnya. Meskipun ini terlihat seru dan penuh semangat, informasi seperti lokasi dan jadwal bisa berisiko, terutama jika jatuh ke tangan yang salah. Ini bisa mempengaruhi rasa aman pribadi mereka. Bagaimana cara menghindari oversharing? Pertama-tama, sebelum memutuskan untuk membagikan sesuatu, coba pikirkan dulu apakah informasi ini benar-benar perlu diketahui oleh banyak orang. Tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah ini informasi yang penting? Apa risikonya jika aku membagikannya? Kadang-kadang, berbagi informasi dengan teman dekat secara tatap muka, atau melalui pesan pribadi, bisa jadi pilihan yang lebih baik daripada memposting di media sosial. Ini bisa membantu menjaga privasi dan membuat kalian merasa lebih aman. Kalian juga bisa mempertimbangkan untuk menulis di jurnal pribadi, atau berbicara dengan seorang profesional, jika kalian merasa dorongan untuk overshare ini sangat kuat. Jika kalian merasa sulit untuk mengontrol dorongan ini, mungkin mencari dukungan profesional bisa membantu. Terapis atau konselor bisa membantu kalian memahami motivasi dibalik kebiasaan ini, dan memberikan strategi untuk mengelola perasaan kalian dengan cara yang lebih sehat. Kesimpulannya adalah, oversharing bisa membuat kita merasa lebih dekat dengan orang lain, tetapi seringkali juga membawa dampak negatif. Dengan mengelola apa yang kita bagikan dan menetapkan batasan, kita bisa menjaga privasi kita dan merasa lebih nyaman. Lain kali ketika kamu merasa dorongan untuk berbagi informasi pribadi, coba pikirkan dulu apakah itu benar-benar perlu. Kadang-kadang, menjaga sedikit rahasia adalah cara terbaik untuk melindungi diri dan hubunganmu dengan orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan, teman-teman. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.